Semarang Breakfast Briefing with Nadia Inspirasi Digital Investasi Terima kasih Halo Rizky Kamu Rizky Mulyantara Hs Apa Hs? Hidayat Shah Kamu ternyata keturunan Acah ya? Keturunan Banyak yang gila seperti itu Iya padahal? Bukan Padahal keturunan apa? Keturunan Jawa asli Oh Jawa asli Berapa lama kamu berkecimpung di dunia digital? Mungkin hampir 6 tahun ya Tahun 2012 akhir Background memang itu pelajarannya? Background IT Background IT Dan kamu kemudian mengembangkan usahamu itu di Semarang ini? Betul Teman-teman buat Istilahnya Dulu awal kita Software Host Harjain proyek-proyek IT sama teman-teman Terus Mulai dari Ya bener-bener dari bawah lah Dari kos-kosan Sampai sekarang Alhamdulillah sudah bisa sewa rumah Bisa sewa kantor Keren ya keren ya Oke kita mau ngobrol lebih banyak lagi nih Soal digital Dan juga usaha yang kamu lakukan Gimana kehidupan digital di tempat kita berada ini Bersama para viewers yang sekarang bareng kita Hai Halo guys Kita bersama sekarang di Semarang Breakfast Briefing With Nadia Hai Rizky sama kita sekarang Rizky itu CEO DigiTicket.com ya Rizya Saya di bersaya buat Tadi yang kumpulin teman-teman di Semarang Yang jago-jago digital marketing nih Yes Kita kumpulin Sekitar 15 sampai 20 orang Kita training bareng Terus mereka yang kita minta buat Ngajarin teman-teman UKM di Semarang Kamu berarti Sejak awal tuh memang kayaknya dari wajahmu tuh aku lihat Kamu tuh rajin pengen melayani ngajarin orang gitu Memang Kamu nggak ngeliat wajah-wajah agak kurang pandai Kamu mau lebih pandai Kamu latih Jiwa-jiwa guru mungkin Jiwa-jiwa guru Udah berapa banyak tuh yang dilatih Kehidupan berdigital Online Hampir 3 tahun mungkin 20 ribuan ada ya 20 ribuan ada Itu berarti memang antusiasmenya itu Banyak ya di Alhamdulillah Semarang jadi kayak kota hub Di kota-kota sekitarnya Kayak ada kendal, demak Bahkan sampai ke Batang Jepara juga Saya bikin event di Semarang Mereka pada datang Oh iya Alhamdulillah Kayak hubnya lah di Jawa Tengah Iya Oke itu mereka berarti Semua kayak semacam pelaku usaha Betul Mikro kecil Kebanyakan teman-teman usaha UMKM Mikro kecil Ada yang menengah juga Dalam artian Misalnya sudah 1M sebulan juga Pernah waktu itu pernah datang ke kelas kita Ngobrol-ngobrol Ya mereka tertariknya karena Bener-bener bermanfaat ilmunya Karena Apa lagi kelasnya gratis kan Dalam artian mereka bisa coba dulu Kalaupun nggak Work Work Ya udah Nggak ada sesuatu yang harus mereka keluarkan Oh coba dulu tuh mereka gratis Lo nggak usah layar Ya kan Gue latih lulus Dia bisa praktekin Kalau misalnya pengen lebih lanjut Baru Wani Piro Ya kan Oke 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 Berarti Kalau begitu Begitu pentingnya sekarang Era digital ini Pengetahuan orang Para pelaku bisnis ini Jadi untuk memahami lebih jauh tentang channel ini Betul Karena sekarang kan ada istilahnya dalam marketing itu ada omni channel Jadi semua channel Online Offline Perpaduan Perpaduan keduanya Oke Nah Berarti Kira-kira Apa yang bisa didapat oleh para pelaku usaha ini Jika Dia memang mempelajari dengan bagus e-commerce Online marketing Digital ini Sebenarnya yang paling utama atau paling istilahnya paling banyak diminati karena biasa naikin penjualan Karena apa Karena berdasarkan riset juga 50-70% naik via channel digital Yang bikin seksi adalah repeat ordernya jadi lebih cepat Kalau sebelum-sebelumnya kalau kita ke toko offline gitu kan Ya orang pernah beli ke kita, kita nggak pernah tahu siapa aja yang pernah beli sama kita Dengan digital kita punya database-nya Ter-record Ter-record Kita bisa ada promo khusus tertentu Kita bisa kirim ke orang-orang yang sudah pernah beli sama kita misalnya Itu repeat ordernya naik sampai 40% lebih Wow Luar biasa Jadi kalau nggak ngikutin zaman soalnya saya ada temen itu Ibu-ibu ya Dia jualan tape ketan, jualan getuk gitu Terus saya tanya, gue sini saya endorse IG-nya Apa bu? Aduh saya nggak bisa IG-IG-an Loh, tapi orang-orang dia mau belajar katanya Padahal kan itu adalah kayak semacam cikal bakal dulu lah Pake media sosial, bener nggak? Betul, awalan dulu lah ibaratnya bikin media sosial media Bikin Instagram, bikin Facebook, macem-macem gitu Awalan Biar orang Tadi pas tanya Dimana saya bisa temuin produknya? Nah Paling gampang kan saya tinggal cari di situ sebenernya Era nya sekarang udah berubah guys Jadi mau nggak mau memang pasti kamu lebih tau mungkin temen-temen kita viewers lebih tau ya dengerin kita ya Nah terakhir nih, terakhir nih sebelum kita berangkat ke Mau kemana kita? Depan Kasih tips dong, kasih tips apa yang paling penting diperhatikan Yang paling penting buat temen-temen sih sebenernya coba dulu dalam artian jangan takut salah, jangan takut gagal karena ya kalau temen-temen sudah punya usaha kan PR nya gimana caranya naikin usahanya, gimana caranya meningkatkan usahanya Ya caranya gimana ya, cobain dulu serap mau ilmu apa-ilmu apa yang penting kalau dapet langsung praktekin, jangan kayak jadi seminaris bahkan malah ikut banyak event, ikut banyak seminar Gak pernah action Gak pernah action Oke yang penting Gak ada perubahan Kuncinya action mau belajar terus Oke Riz, makasih banyak ya Sama-sama Keput sedikit gak sampai detail, nanti kalau mau detail dan lebih banyak hubungi aja langsung si Rizky ya mau belajar lebih dalam tentang gimana marketing digital yang top, market top lah ya Biasa buat bisnis kita berhasil Sampai disini dulu ya Breakfast Briefing disini bersama saya, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan Thanks for listening and watching di acara Semarang Breakfast Briefing with... Nadia Berubahan di Semarang ini bukan main, kedepan Semarang sangat bagus, cafe ini dengan nama Red Rabbit adalah satu-satunya di Semarang yang mempunyai cafe rumah pohon Di Semarang ini harus berkonsep, store harga harus diperhatikan Semarang ini marketnya besar sekali, maksudnya pembelinya itu banyak, kalau kita penentuan harganya di harga yang benar Smart Investment for Smart You Smart Investment for Smart You Smart Investment for Smart You Terima kasih.